Ratusan warga desa Sidowayah, Kecamatan Pulan Harjo, Kabupaten Klaten mengikuti upacara bendera di kolam Pumbul Siblarak pada Kamis kemarin. Berdasarkan pantauan di lokasi, upacara bendera mulai dilaksanakan pada pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Upacara dipimpin oleh Kepala Desa Sidowayah, Mujahid Jarianto, yang mengenakan pakaian dinas upacara. Kemudian para peserta upacara terdiri dari berbagai usia yang mengenakan berbagai seragam seperti surjian lurik, baju hansif, baju putih, dan lain sebagainya. Mujahid mengatakan tujuan dari upacara tersebut selain untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, juga untuk mengenang jasa para pahlawan. Sementara soal lokasi upacara sengaja dilakukan di dalam kolam supaya acara ini lebih berkesan. Dengan kegiatan itu, menurutnya diharapkan Umbul Siblarak juga makin dikenal karena ada beberapa fasilitas baru seperti outbound, ember tumpah, dan menu kuliner terbaru. Sementara itu, Ketua Bumde Sidowayah, Hartono, mengatakan upacara bendera di dalam kolam ini baru pertama kali dilaksanakan di Umbul Siblarak. Mereka pun tak kesulitan lantaran Umbul Siblarak memiliki kolam yang luas sehingga bisa menggelar upacara di dalamnya. Ia menambahkan penyelenggaraan upacara di tempat ini juga menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur dan pesan kepada masyarakat untuk mencintai lingkungannya.